Hai semuanya, selamat datang di channel Quantum Cell dan selamat menonton. Nah, pada video kali ini aku akan membahas sejarah Realme yang ternyata lahir dari Oppo. Bagaimanakah sejarahnya? Simak dulu intro berikut ini. Intro Dilansir dari Kompas.com, Realme adalah produsen smartphone yang bermarkas di Beijing, China. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 4 Mei tahun 2018 oleh Skyli yang merupakan mantan Vick Presiden Oppo. Awalnya, Realme merupakan anak perusahaan Oppo. Oppo sendiri adalah anak perusahaan dari BBK Elektronik, sehingga baik Realme maupun Oppo bernahung di grup tersebut bersama Vivo dan juga OnePlus. Namun, sejak Skyli mengundurkan diri dari Oppo, dia menjadikan Realme sebagai merek independen dengan slogan Dare to Live. Meski memulai debut pada pertengahan tahun 2018, smartphone pertama Realme sebenarnya sudah diluncurkan di China pada tahun 2010 yang lalu, dengan nama Oppo Real. Baru pada Mei tahun 2018, bersama dengan debut Realme sebagai merek independen, ponsel pertama dengan merek Realme diluncurkan dengan nama Realme 1. Realme 1 diluncurkan di India pada tanggal 16 Mei tahun 2018 dan menjadi smartphone dengan penjualan terbaik di Amazon India. Di China sendiri, Realme meresmikan merek melalui sebuah acara pada 15 Mei tahun 2019, berselang waktu satu bulan. Realme resmi mengumumkan kehadirannya di pasar Eropa dengan meluncurkan smartphone pertama berkamera 64MP. Di tahun yang sama, Realme resmi menjamah 20 negara termasuk di Eropa, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Cina. Bahkan pada kuartal ke-2 tahun 2019, Realme mengirimkan 4,7 juta unit smartphone di dunia, di seluruh dunia maksudnya. Dengan pencapaian tersebut, Realme masuk dalam daftar 10 merek smartphone teratas di dunia. Nah, dirangkum dari situs Counterpoint, Realme mencapai kinerja tertingginya dalam sejarah dengan mengirimkan 16,2 juta unit smartphone pada kuartal ke-3 tahun 2021 kemarin. Namun, jumlah ini masih jauh dibandingkan pemain lama lainnya seperti Xiaomi, Oppo, maupun Vivo yang mampu mengirimkan lebih dari 30 juta unit pada setiap kuartalnya. Di Indonesia, Realme memulai debutnya pada tanggal 19 Oktober tahun 2018. Realme gencar menghadirkan smartphone baru, mulai dari Realme 3 series, smartphone berkamera pop-up, Realme X, Realme XT, hingga Realme X2 Pro. Meski memulai debutnya dengan smartphone murah dan entry-level, Realme terus memperluas lini produknya dengan menghadirkan smartphone kelas menengah maupun flagship. Misalnya, Realme GT series yang menghentikan lini Realme X sebagai ponsel flagship perusahaan. Ada pula Narzo series yang difokuskan sebagai ponsel yang mampu menunjang aktivitas bermain game. Nah, jadi itulah sejarah singkat dari Realme. Apakah kalian mempunyai Realme ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe pada video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video lainnya dalam waktu yang berbeda. Terima kasih telah menonton!